5,5 ton daging terenggiling, polisi juga mendapatkan 10 karung sisik terenggiling di gudang kawasan Kilangan, Batanghari, Jambi. Polisi juga menangkap 3 pelaku sekaligus pemilik satwa dilindungi tersebut. Penangkapan berawal dari penyelidikan kasus narkoba oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polda Jambi. Dari hasil pengembangan, kasus tersebut juga melibatkan sidikat jual-beli satwa liar. Rencananya 5,5 ton daging terenggiling, beku tersebut akan dipasarkan ke Tiongkok, Malaysia dan juga Taiwan. Ya, satu pelaku yang merupakan pemilik gudang masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi. Sementara ada dua pelaku lainnya yang merupakan pemilik 5,5 ton daging terenggiling dibawa ke Polda Metro Jaya terkait dengan pengembangan kasus narkoba. Pelaku dikenakan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara.